Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktifitas kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel Oke, di pagi ini kita coba ngobrol-ngobrol santai di hari minggu Pastinya agar sahabat yang belum tahu bisa mendapatkan wawasan Seperti biasa passwordnya adalah kita ngopi dulu Oke, kita masuk ke obrolannya Pastinya teman-teman kita kebelakangan ini ada melihat satu konten TikTok itu yang dibuat oleh warga kita sendiri Tapi posisinya orang ini sudah menikah dengan warga negara Malaysia Yang disitu keluhannya adalah family dia meskipun ada permit Kenapa immigration masih bawa dan tahan Sebetulnya hal ini untuk orang awam tidak bisa menyentuh Karena apa? Immigration pastinya melakukan kerja penahanan sesuai dengan SOP yang sudah dibuat Jadi kerja immigration menangkap orang, menahan, ataupun membuat siasatan itu ada SOP-nya sendiri Jadi kita sebagai orang awam tidak bisa mempertikai Kalau untuk bahasa Melayu, kalau bahasa kita ya gampangnya Kita ikuti aja peraturan yang ada Kita nggak bisa menentang gitu loh Karena memang peraturan yang digunakan itu Peraturan yang sudah dipersetujui dan legal di sisi undang-undang Nah untuk teman-teman kita perlu dipahami juga Meskipun teman-teman di luar sana mempunyai permit, masih hidup, masih bisa kena tahan Nah disitu ada beberapa faktor selalunya Satu, tampilan ada permit kerja, tidak kerja sesuai dengan sektor Contoh, kamu kerja plantation, tapi di saat ini kerja di supermarket Itu salah, pasti kena angkut, naik lori Kemudian, sahabat yang mempunyai permit, syarikat ABC Tapi di waktu operasi tersebut, sahabat bekerja di company S. Jendol sendirian Berhad Mau tidak mau, kena angkut juga dan naik lori juga Kenapa bisa kena angkut? Kenapa bisa kena tangkap padahal orang itu ada permit? Jawabannya simple Negara Malaysia, immigration mempunyai syarat Ataupun menetapkan syarat setiap permit mengikut sektor masing-masing Ya kalau kerjanya di company A bagian manufaktur, ya kerja di manufaktur Kalau kerja di company B di bagian construction, ya di construction Kalau kerja di maid ataupun pekerja rumah tangga, ya harus ikut sesuai dengan nama yang tertulis di permit sahabat-sahabat Nah ini perlu dihadam terlebih dahulu Agar nantinya ketika ada timbul satu masalah ataupun Ya kita tidak berharap kawan atau temannya kena angkut Agar bisa nyadar gitu loh, kesadaran gitu loh Nah gitu Kecuali untuk teman-teman kita misal liburan, jalan-jalan ke Kuala Lumpur Ataupun ke Basten-Basten Nah di waktu itu ada operasi Selalunya memang ditahan Di verifikasi terlebih dahulu ketulenan paspor tersebut Kalau pihak immigration, pihak berkuasa merasa tidak yakin perlu melakukan investigasi Maka orang itu akan dikenakan reman Dan reman ini mendapat kelulusan dari magistrit Dalam artian mempunyai kewenang dari mahkamah Dan reman selalunya 14 hari Dan untuk yang kasus-kasus demikian dari pengalaman-pengalaman teman-teman kita Yang saya sebutkan tadi contoh Kamu ketika berliburan ke Kuala Lumpur Kemudian disana ada operasi Sahabat kena tahan karena dicurigai Lari majikan dan sebagainya Maka disitu biasanya diberi waktu beberapa jam Pihak majikan segera datang ke tempat immigration mana yang tadi melakukan operasi Karena disitu orang yang ada permit selalunya menunggu terlebih dahulu Kalau majikan tidak hadir maka mau tidak mau masuk reman Nah disini untuk majikan ataupun pihak famili tidak diperbolehkan ketemu selama 14 hari Tujuannya apa pihak pegawai ingin mendapatkan detail informasi ataupun melengkapi berkas siasatan Nah setelah 14 hari apabila dirasa statement yang diberikan sesuai tidak ada kesalahan Maka setelah 14 hari itu pihak majikan bisa mengeluarkan pekerjanya yang sebelumnya kena tahan Oke Jadi disini dikarisbawahi kita sebagai warga asing Meskipun ada permit kena bawah kita tidak boleh membantah Gitu aja kita ikuti rule yang ada apa yang sudah menjadi ketetapan tuan rum Oke tetap ikuti peraturan Pastikan ikuti peraturan-peraturan yang ada Agar kita kerja juga enak Dan sahabat-sahabat yang ingin jalan-jalan ataupun cuti tidak ada sebarang Oke akhir kalam Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Selamat berhari minggu Salam TKI sukses Bye